lebih baik ku ucuskan saja ku tak mau batinku tersiksa jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja lebih baik ku putuskan saja tu cari pacar lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apalagi kalau bukan koplak kompilasi akhir pekat seperti biasa kita akan membacakan berita-berita yang viral dalam satu minggu terakhir ini apa saja berita-berita yang viral hari ini Bu Jebri? langsung aja gue bacain silahkan berita pertama penghasilan pengemis di Dubai capai 1 miliar rupiah melebihi gaji para menteri di Indonesia aduh ini masalahnya kenapa harus lihat sehari berapa jam jadi di arah di Dubai itu katanya paling banyak pas lagi sholat jumat nunggu di depan masjid nah sering-sering aja tuh jumat berarti pendapatannya kalau bisa dibilang perminggu ya karena di hari jumat tapi kan sisi positif berarti orang Dubai itu rajin bersedekah dan juga mungkin karena jumat barokah betul sekali tapi lu sholat jumatnya sholat jumat dong pastinya dong kenapa harus nanya kayak gitu kenapa nanya aja privasi privasi gue itu kenapa undang-undang loh lu bisa jawab aja lu bisa jawab aja lu ke gereja gak? enggak lah enggak lah karena gue bukan Kristen lu udah pindah gama lagi hahaha berita selanjutnya badis nyamar jadi jurnalis TV tiba-tiba pria ini jabat Kapolsek ternyata selama ini dia intel polisi lu curiga lu juga deh betulnya berapa siapa ini lu? berapa siapa ini lu? berapa siapa ini lu? lu soalnya ada tampang-tampang intelnya nih? kalian gak ada yang tau gitu kan tiba-tiba nanti gue jadi Kapolsek lebak banten kalian gak ada yang tau jadi dia kan wartawan ya tiba-tiba dia dianggap jadi Kapolsek iya ternyata dia intel jadi intel selama ini intel 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 tidak semua intel itu tukang huteng tukang gerobak tukang bakso ada juga yang nyamar jadi wartawan lu hati-hati aja lu jangan sampai ada intel di dalam kita iya betul iya kan? walaupun ada juga gak apa-apa jadi bapak, saya apa ya bapak? saya intel berarti kan dia selama ini penyamarannya berhasil lu nge iya kan? gak ada yang tau orang tapi kenapa gak diterusin aja di intel malah dikasih tauin malah jadi naik kapolsek jadi kayak jadi seharusnya dia bisa ngebongkar kasus-kasus yang ada yang di dalam iya iya btw ini dari media mana? dari tvri waduh tvri lagi ya jaringannya A1 semua berarti rangkap jabatan rangkap jabatan berarti dia rangkap jabatan iya kan tvri kan nasional kan? producer host editor bikin naskah kreatif nanti dari masalah lagi oh iya 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 udah cukup kan dengan masalah yang terjadi di hidup ini iya 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 sorry maaf gue tau masalah lagi banyak berita selanjutnya badis jor joran insentif kendaraan listrik mobil dapet subsidi 80 juta motor dapet subsidi 8 juta met oh ini apa motor listrik mobil listrik ya? iya iya lah kendaraan listrik kan jadi siapa yang mau pindah ke mobil listrik dan kendaraan listrik akan dapet subsidi intinya tuh 80 juta untuk mobil dan motor 8 juta nah gimana? lumayan lah gue nunggu ada harga mobil listrik 85 juta jadi gue tinggal nambah 5 juta aja gitu tapi lu tapi lu gue pengen gak punya kendaraan listrik? gue pengen punya kendaraan listrik sebetulnya tapi sebetulnya gue udah menikmati kendaraan listrik selama ini kereta listrik oh RL oh iya bener gak salah juga sih iya kan? nah jadi gue belum pernah menaik kendaraan listrik lu gak pernah oh transjakarta ada tuh transjakarta kan transjakarta kan gak ada listrik anjir ada ada listrik udah ada sekarang bus listrik MRT juga MRT listrik jadi memang gue sehari-hari ini udah emang udah naik kendaraan listrik dan gue motor aja gue udah gue udah jual motor gue berita selanjutnya buddies head to head Argentina versus Perancis final play dunia 2022 siapa lebih tangguh? wah waduh Argentina gak sih 2 meter gue berhasil sih nah udah gak ada Brazil ya maksudnya udah lewat juga kan ya Argentina udah lewat juga lu Argentina-Perancis tuh pilih mana? gue gak terlalu excited ekspektasi excited dengan final ini kenapa? karena Brazil udah gak ada gitu karena Brazil udah gak ada tapi kalo lu disuruh milih megang Argentina atau Perancis lu pilih siapa? Argentina-Perancis secara historis dua-dua sama-sama punya value yang bagus ya lu jangan so tau ngomongin bola gimana kalo kita panggil teman kita yaaah kan gak so lanjut 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 jadi jadi Arman bos Arman pengamat sepak bola pengamat sepak bola badiku badiku antara Argentina sama Perancis nih siapa yang lebih peluang untuk mengangkat trofi pilih dunia? kalo misalnya juara yang didambakan pasti Argentina Argentina karena kan last dance-nya Messi kan oh ya betul kalo kayak Perancis yaudahlah gitu kemarin udah kalo back to back juga historinya kurang oke kan lebih oke kalo Messi juara iya betul gitu Perancis atau Argentina? Perancis Perancis Perancis? oke karena biasanya yang diidam-idamkan juara tuh bakal kalah-kalah ya? iyaa biasanya gitu kan jadi tuh anti klimaks gitu penonton bolot tapi gue Argentina sih lu omet kalo antara Perancis dan Argentina sama-sama menurut gue punya value yang bagus iya kan? iyaa samanya punya historis yang bagus ada Giden ada kalo jaman dulu ya iya iya kemudian ada Messi iya Maradona iya kan di Argentina iya lu pilih aja apa? gue Perancis lu Perancis gue Argentina iya sama lagi dong iya kan berarti gue lawan koplak nah gitu aja dua-dua kopi dua ya berarti kopi dua kopi dua 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 iya oke oke tinggal tinggal ase salatullah salamullah salamullah ayah 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 habibia oke baris itu dia tadi kompilasi akhir pekan yang udah kita bawakan untuk kalian semua jangan lupa omet jangan lupa download aplikasi bodyku biar kalian bisa dapat informasi-informasi yang menarik dan kalian juga bisa dapat cuan disitu sampai jumpa lagi di koplak berikutnya dengan tema-tema berikutnya bersama gue dan Bung Jeffrey oke dadah salam 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 salam